Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Ini episode 2, saya beri nama podcast ini ITalk atau International Talk. Jadi dalam ITalk ini nanti saya mengundang narasumber untuk menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan international atau luar negeri ya, sesuatu yang berkait dengan luar negeri. Nah, untuk episode 2 kali ini saya sudah kedatangan Pak Rizky Abrian, Pak Rizky Abrian ini. Halo Pak Rizky Abrian. Beliau merupakan pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia Untuk Motor Asing di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga merupakan salah satu calon pengajar BIPA luar negeri Angkatan 9 tahun 2020 oleh Kemdikbud Badan Bahasa ya, yang akan diberangkatkan segera. Semoga ya, insya Allah. Amin. Amin. Baik, kabarnya baik ya Pak Rizky ya. Terakhir kali kita bertemu di Bogor ya. Iya, betul. Kita satu grup juga waktu kelas dari Jawa juga. Baik, mungkin dari Pak Rizky Abrian bisa sedikit perkenalan terkait kesibukannya saat ini selain mengajari BIPA apa saja. Kemudian juga bisa mention terkait negara tujuan ya waktu seleksi kemarin. Silahkan. Oke, ya baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalan saya, Rizky Abrian. Saat ini saya sebagai pengajar BIPA Bahasa Indonesia Untuk Penuntur Asing. Tadi dijelaskan oleh Mas Andika di Universitas Negeri Surabaya. Dan baru saja saya berpindah ke kampus terbaru saya di UMBIS baru saya di UIN Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi baru saja terpilih sebagai BNS dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya saya merupakan, mungkin saya cerita dari latar belakang S1 dulu. S1 saya Sestra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Setelah itu saya melanjutkan S2-nya di Kajian Sastra dan Budaya di Universitas Erlangga. Terus sekitar tahun 2017-2018. Setelah itu saya langsung bekerja di National Hospital. Jadi sebenarnya saya bekerja di rumah sakit. Jadi setelah lulus S1 dan sambil S2 itu saya bekerja di rumah sakit sebagai UMAS. Case Relation Officer di National Hospital Surabaya. Hampir enam tahun. Setelah itu juga sambil bekerja sebagai pengajar BIPA di Universitas Negeri Surabaya. Dan akhirnya tahun ini memang Alhamdulillah berhasil lolos JPNS sebagai dosen. Mata kuliah lebih tepatnya adalah Bahasa dan Budaya Indonesia di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sejak tahun 2021 ini. Dan kemarin memang mendaftar apply ke seleksi pengajar BIPA luar negeri. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan negaranya adalah Thailand, kedua Uzbekistan, dan ketiga Itali. Mungkin kira-kira sudah cukup seperti itu. Oh iya, jadi hal terbaru dari Pak Rizki Abdan ini yang tadi saya tidak mention adalah menjadi dosen PNS sudah ya di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jadi tidak mengajar lagi di Universitas Negeri Surabaya. Sekarang mulai merancang program BIPA dan insya Allah mungkin tahun ini sudah akan mulai dibangun program BIPA di Universitas Islam Ampel Surabaya. Wow, selamat. Itu pencapaian yang sangat luar biasa. Terima kasih. Menjadi inspirasi untuk saya juga Pak. Jadi bagaimana nanti Bapak melolos ini? Apa? Pengajar BIPA luar negeri dan juga kebetulan di tahun yang sama ya? Iya betul. Untuk lolos CPNS di Universitas tadi yang... Kuin Surabaya. Kuin Surabaya. Jadi kalau dari Pak Rizki Abdan sendiri bagaimana untuk mensiasati dua program itu? Nah ini memang kebetulan adalah ya hidup kalau tanpa pilihan itu juga mengkhawatirkan. Tapi kalau terlalu banyak pilihan dan terwujud semuanya juga bingung juga. Jadi kebetulan waktu itu memang dua-duanya waktu itu belum ada pilihan apakah saya harus mencoba salah satu atau dua-duanya. Dan karena kebetulan ada dua kesempatan saya ambil dua-duanya. Dan kebetulan juga pengumuman penerimaan itu waktu itu memang seleksi BIPA datang lebih dahulu. Saya lupa bulannya sekitar bulan September atau Oktober ya. Tidak salah ya. Sekitar itu tiga minggu kemudian pengumuman CPNS keluar dan saya kebetulan lolos. Itu saat itu memang seperti dilematis ya. Karena kan kadang kalau hidup itu pasti memilih tapi kadang merelakan. Kalau bisa jangan sampai merelakan lah. Tapi waktu itu memang semua harus dikomunikasikan dengan baik. Dan ketika saya bicara, disampaikan, ketika sudah mendapatkan. Waktu itu saya memang belum bicara ketika masih pembekalan daring. Waktu itu saya belum bicara ke kampus karena saya rasa untuk daring memang masih bisa diatasi sendiri. Ketika sudah luring dan harus datang. Itu kan juga membutuhkan surat perjalanan dinas. Dan bukti bahwa pastinya kalau sudah ada pembekalan entah satu tahun entah beberapa bulan mungkin kan pasti berangkat. Itu memang tips untuk teman-teman yang kebetulan juga CPNS itu memang bisa dikomunikasikan dengan kampusnya masing-masing. Apalagi ketika dosen atau tenaga pendidikan yang ada di wilayah masing-masing untuk akreditasi kan memang membutuhkan kerjasama antara kampus dengan luar, pihak luar. Dan utamanya misalnya ini antar kementerian, antara kemenak dengan kementerian put atau misalnya kampus juga bisa memperkenalkan kampusnya ke kampus tempat tujuan atau tempat tujuan itu juga nanti akan bernilai ketika nanti akreditasi di kampus masing-masing. Dan ketika saat itu saya memang sampaikan ke dekan langsung, Pak saya ada case seperti ini, kondisi seperti ini, mohon arahannya apakah saya masih memungkinkan atau tidak. Dan memang karena dekan baru saja satu minggu setelah akreditasi dan ya mungkin karena ingat ya waktu ditanyai oleh asesor bahwa kampus memang membutuhkan kerjasama antara kampus dengan pihak luar, maka dekan langsung asisi. Oke sekarang berangkat saja tidak apa-apa, saya asisi. Meskipun memang statusnya saat itu CPNS, tapi memang pertimbangannya adalah ketika nanti memang berangkat ke luar negeri, tetap kewajiban utama sebagai CPNS misalnya mengikuti LATSAR dan lain-lain itu memang harus diselesaikan. Dan alhamdulillahnya memang karena masih masa pandemi, jadi ya memang mungkin masih lama lah ketika harus dikerangkatkan ke luar negeri. Jadi ya selagi memanfaatkan momen-momen seperti itu, kita selesaikan dulu kewajiban yang ada di kampus, ketika selesai baru kita kerangkat. Dan dekan sudah mempertimbangkan seperti itu. Jadi gitu. Jadi itu justru menjadi poin tambahan untuk pihak kampus ya? Nah, betul-betul. Dan kebetulan juga memang rektornya, kebetulan rektor sudah menginginkan program BIPA ya di kampus UIN Surabaya. Jadi kebetulan waktu saya berangkat ke Bogor kemarin, itu saya bersamaan dengan presentasi Renstra. Jadi sedang ada presentasi rencana strategi untuk pengembangan BIPA di UIN Surabaya. Jadi saya yang diminta oleh dosen-dosen senior di sana, dan kebetulan memang untuk kebipaan UIN Surabaya ya mungkin baru saya yang sudah berkecingkung lumayan lama, karena memang masih baru kan BIPA ini di UIN Surabaya. Jadi memang saya yang membuat Renstra, cuma kebetulan dosen-dosen senior yang lebih kompeten untuk menyampaikan ke rektorat, mereka yang beliau yang menyampaikan, jadi saya membantu untuk membangun rencana pengembangan strateginya seperti apa. Baik, jadi sudah berapa tahun kalau boleh tahu untuk program BIPA di UIN Surabaya? Kalau bicara BIPA, saya di Universitas Negeri Surabaya hampir tiga tahun, hampir tiga tahun, dan di UIN Surabaya ini baru saja memulai. Jadi memang lebih banyak pengalaman BIPA-nya di Universitas Negeri Surabaya. Baik, luar biasa ya Mas Rizkyabrian. Semoga semuanya lancar ya terkait rencana-rencana di universitas, dan juga keberangkatannya. Kemudian terkait dengan cerita tentang seleksi kemarin ya Mas ya, jadi ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya, atau tips-tips yang bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi bisa cerita sedikit, mungkin waktu proses seleksi kemarin, dan kemudian ada tips atau saran apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pendaftar selanjutnya, supaya lebih siap dan lolos seperti Mas Rizkyabrian ini. Silahkan. Jadi memang pada awalnya memang kita harus tahu dulu apa itu program BIPA. Jadi kita harus tahu bahwa negara juga punya program untuk menyeberluaskan pas Indonesia, menginternasionalkan pas Indonesia ke negara lain, dan juga ada program UKPI juga. Dan ketika awal, mungkin saya cerita kronologis saja ketika awal mulai ikut tes, dan memang sudah ada beberapa teman, beberapa teman yang sudah pernah angkatan sebelum kita itu menjadi pengajar BIPA. Jadi saya tanya-tanya juga, setelah itu memang karena sudah merasa dua tahun, tiga tahun mengajar BIPA dan ada seleksi seperti itu, saya merasa perlu ikut. Jadi sebenarnya saya dua tahun yang lalu sudah pernah ikut dan gagal di seleksi administrasi. Dua tahun yang lalu, karena masih baru satu tahun. Entah mungkin apa pertimbangan penyeleksi waktu itu, mungkin saya juga belum berpengalaman karena masih satu tahun, dan di tahun ketiga saya mencoba lagi, dan dengan strategi yang berbeda. Jadi waktu itu karena memang belum ada tes daring ya, karena waktu itu tesnya kan memang harus tes datang, misalnya administrasi harus lengkap, dan juga tesnya harus datang ke dulu kalau nggak salah ada Jogja dan Bali, kalau nggak salah dibagi ya, atau Jakarta harus datang ke Jakarta untuk tes. Tapi karena sekarang harus daring, maka semua kan harus dipersiapkan. Salah satu persyaratannya adalah TOEFL. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar ke BIPA, TOEFL, dan kemampuan berbahasa asing, salah satu aja entah bahasa Inggris, atau bahasa Arab, atau bahasa Mandir, terserah, tapi memang bahasa asing ini memang seperti trimatra bahasa, yang kemarin apa, kuasai bahasa asing, yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Nah, itu memang terlepas kalian berasal dari keilmuan apapun, dari apa, keilmuan apapun, baik sains, esakta, sosial, tapi bahasa asing memang salah satu hal yang penting, karena dunia sekarang benar-benar global. Jadi kita mau tidak mau harus jadi masyarakat warga dunia. Jangan hanya bisa, hanya satu bahasa. Yang pertama, TOEFL wajib punya. Saya memang waktu itu punya TOEFL, kebetulan memang ya mau tidak mau belajar, memaksakan diri belajar, karena memang persyaratan tidak salah 500 ya TOEFL-nya ya, kalau untuk tes BIPA itu sudah punya. Lalu pemberkasan juga harus siap. Jangan dikira pemberkasan ini melihat persyaratan yang hanya dibaca kelihatan gampang, tapi memang ketika harus mendaftar, banyak sekali yang harus dilengkapi surat-surat. Bukti bahwa ada pengalaman mengajar BIPA, itu harus didapatkan dari instansi masing-masing, lalu mengurus ke rumah sakit, surat keterangan sehat. Kalau dulu mungkin sebelum ada pandemi, mungkin lebih mudah, tapi sekarang mungkin bisa dipertimbangkan lagi, untuk diatur, misalnya kalian ingin memendaftar lagi ke BIPA. Kalau pandemi mungkin prosesnya lebih ketah, jadi untuk mendapatkan surat, harus dipisahkan lebih lagi. Selain itu juga, ada kemampuan berbahasa asing juga waktu itu. Kebetulan saya juga bisa bahasa Thailand sedikit, karena selama 3 tahun itu saya selalu pegang kelas dari Thailand. Ada kelas dari Thailand, Korea, dan kelas jampuran dari Eropa, dan memang karena peserta dari Thailand ini banyak, maka dijadikan satu kelas tersendiri. Akhirnya karena sudah sering berinteraksi dengan orang Thailand, jadi mau tidak mau juga, akhirnya belajar sedikit-sedikit, karena ingin tahu seperti apa sih bahasa Thailand. Akhirnya itulah yang menjadi pilihan pertama waktu itu, Thailand. Yang kedua, Uzbekistan, karena memang kalau melihat dari, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, masa belajar di Uzbekistan memang lebih panjang ya, untuk pengajaran di sana ya. Kalau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu ada yang pernah diberangkatkan ke Uzbekistan, itu memang hampir 1 tahun. Dan memang, saya memang mencari, kalau untuk pilihan kedua, memang sengaja mencari pengalaman yang lebih lama, supaya bisa mengeksplore bahasa Indonesia, dan juga bisa mengeksplore negara tujuan. Yang ketiga, Itali sebenarnya, karena memang iseng aja, saya suka. Kalau kalian lebih suka Itali, daripada Liga Inggris atau Liga Spanyol. Itu memang pilihan ketiga ya, tapi memang, itu punya kebudayaan yang, apa ya, kuliner-kulinernya. Jadi memang saya, kalau bicara budaya, memang saya lebih suka kuliner-nya, dan saya rasa Itali, untuk belajar budaya, utamanya di kuliner-nya, mungkin saya perlulah, kalau misalnya terpilih ke Itali. Dan selanjutnya adalah gini, saya adalah orang yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, tidak bisa memainkan alat musik, dan yaitu, kalau untuk teman-teman yang memang merasa, wah saya tidak bisa menari, badannya kaku semua, tidak bisa menyanyi, suaranya tidak bisa sampai falsi itu tinggi, ya, ada salah satu cara yang mungkin menurut saya, yang lebih unik adalah, masak. Memasak. Jadi waktu itu, unjuk kebudayanya adalah memasak, dan saya menggunakan istilah yang, ya, mungkin dikeren-keren kan ya, gastro-gastro diplomasi, jadi memperkenalkan budaya suatu negara, menggunakan lidah, atau usus, jadi memperkenalkan makanan. Waktu itu saya menggunakan masakan, soto ayam lamongan, dan memang, memang saya tidak, tidak menggunakan hal-hal yang jauh dari kehidupan saya, keluarga besar saya, memang sebagian besar adalah penjual soto lamongan, dan kebetulan saya juga bisa, jadi ya, ya sudah, coba saja, berani memperkenalkan masakan lokal, waktu itu, satu masakan berat soto ayam lamongan, yang kedua adalah telepon, saya buat video, saya tampilkan secara lengkap bumbunya, dan bumbu rahasia juga, jadi, kalau teman-teman dari Indonesia, pasti tahu soto itu macam-macam, dan soto ayam lamongan juga punya bumbu rahasia, yang membedakan dari soto-soto yang lain, nanti kalau kalian memang aware dengan dunia persetuan, pasti tahu apa bumbu rahasianya, karena tidak semua orang tahu, itu, dan ya, saya apply semuanya, saya masukkan, belajar juga, menggunakan bahasa Uzbekistan, bahasa Itali, sebagai salah satu persyarat, kan waktu itu juga, dibelajari kira-kira, kalau untuk perkenalan saja, menggunakan belajar bahasa asing, satu minggu, sudah cukup lah, untuk bisa lancar bicara mungkin, satu menit atau dua menit di dalam video, seperti itu kira-kira, Mas Andika? Oh, itu unik sekali ya, Mas Rizky Abrian, jadi, saya juga baru, apa, mendapatkan informasi, yang terbaru ya, terkait, ternyata kita juga bisa membuat masakan, karena Adali, benak saya, selama ini, budaya ya, tentang menyanyi, alat musik, kemudian, menyanyi dan menari, menari, wayang, dan sebagainya, membatik, ternyata, ini unik ya, masak juga bisa, nah, untuk teman-teman yang tadi, seperti Mas Rizky bilang, tidak punya skill seperti itu, bisa juga ya, menggunakan, masakan tradisional, sebagai salah satu persyaratan, untuk unjuk budaya, baik, terkait dengan, kendala nih, ada tidak, kendala, waktu, proses, kan ada proses, lawancara, kemudian juga ada proses, mikro teaching ya, atau pengajaran sejawat, nah, mungkin, dua, tahap itu, bisa juga di, share ya, mas pengalamannya, supaya teman-teman juga bisa, mempersiapkan, oke, begini, jadi ada satu yang, belum saya ceritakan tadi, tentang tes waktu, online, tes daring, jadi tes daring itu, memang, secara teknis itu, yang saling, sangat penting, ketika kita belajar, psikotest secara daring, dan wawancara, dan juga, mikro teaching, pengajaran sejawat, secara daring untuk tes, itu memang, perlu diperhatikan, bahwa ketika kita menyiapkan, mempersiapkan, substansi, kita menyiapkan isi, kita sudah simulasi, kita sudah menyiapkan materi, dengan lengkap, jangan lupa bahwa, sekarang adalah pandemi, dan, dan semua dilakukan secara digital, faktor daring itu, dipertimbangkan juga, karena memang, waktu itu saya, melihat, ada beberapa yang, secara materi, sudah sangat siap, ada beberapa peserta, yang sudah, tingkat doktoral, dan pengalaman kebibahannya, sudah mungkin jauh lebih dari saya, tapi, ada hal, teknis itu, yang datang menyiapkan, jaringan internet, menyiapkan, gawainya, laptopnya, itu harus dipersiapkan, dengan cadangan juga, jadi, kalau misalnya, untuk hal-hal penting, semacam seleksi, perlulah disiapkan, mungkin, dua wifi, dua jaringan, yang ketika nanti, satu mati, satu bisa memperhatikan, karena kadang, kasus-kasus seperti itu, kelihatannya sepilih, dan ketika benar-benar terjadi, itu akan sangat merepotkan, dan, ada juga, yang saya lihat, ada tiga, tempat teman saya, yang seperjuangan, waktu itu tes, hanya karena hal seperti itu, akhirnya tidak bisa lolos, karena tergancer, seperti mati lampu, atau tiba-tiba jaringan, hilang, gitu, yang selanjutnya adalah, ketika pembekalan daring, pembekalan daring ya, pembekalan daring memang, kita harus menyiapkan mental, karena maraton, zoom, maraton zoom, mulai pagi, sampai malam, malam ya, sampai jam 6 mungkin, waktu itu, dan kebetulan, waktu itu, saya masih bekerja di rumah sakit, jadi sambil disambi, satu pasang, earphone di sini, sambil bekerja, sambil mendengarkan, dan memang, kalau kita tidak benar-benar, memperhatikan, kita memang akan nanti, kesulitan, apalagi setiap, akhir pertemuan, kan memang selalu ada, kuis ya, dari Pak Ius itu, dan akan kelihatan bahwa, hari pertama, hari kedua, saya memang kelihatan, kurang terlalu fokus, di kuis memang jelek sekali, akhirnya melihat, wah saya jelek, saya harus benar-benar fokus, melihat, materi dengan sungguh-sungguh, bagaimana pengajaran, BIPA itu seperti apa, konsepnya BIPA seperti apa, bagaimana, bahan-bahan ajar, atau apa yang bisa diperkenalkan, dari Indonesia untuk luar negeri, itu seperti apa di pelajari, apalagi waktu itu, apalagi waktu itu, Prof. Emi, mungkin Mas Andika masih ingat, jadi benar-benar, tentang penelitian, kebipaan itu, memang benar-benar harus diperhatikan, karena, ada potensi untuk para akademisi, jadi ketika kalian, termasuk juga pengajar BIPA, BIPA ini lahan baru, dan, dan masih banyak potensi, untuk diteliti, kalian bisa mengeksplore, meneliti tentang, kebipaan ini, dari aspek manapun, karena masih belum banyak yang meneliti, dan juga, apa ya, jadi yang terakhir juga, yang tentang tata bahasa, jujur karena saya, dari sastra Indonesia, dan fokus saya memang, sebenarnya ketika mengajar BIPA adalah, mengajar mata kuliah budaya Indonesia, jadi, di awal-awal saya mengajar BIPA, itu bukan mengajar, menjepat berbicara, menulis, tata bahasa, tapi saya fokus ke budaya, nah, ketika sudah masuk ke tata bahasa, saya memang merasa, butuh usaha lebih, untuk belajar lagi, karena, itu bukan hal yang, sering saya pelajari, dari suatu, saya mengejepat, jadi, memang saya harus, belajar ekstra, supaya, paham, karena bahasa Indonesia, ternyata itu, tidak semudah yang kita bayangkan, kita sering bilang bahwa, bahasa Indonesia itu gampang, tidak, tidak sulit, tapi memang kenyataannya adalah, ada dua hal yang sangat membedakan, kenapa bahasa Indonesia itu, masih perlu dipelajari, bahkan sampai tingkat, mahasiswa, karena memang mempelajari, bahasa Indonesia formal, itu sulit, yang kita kuasai, hanya bahasa Indonesia informal, ketika kita bicara nongkrong, sambil santai, tapi ketika kita bicara formal, untuk pengajaran, untuk kegiatan resmi, itu, sungguh-sungguh sulit, ya, kita perlu, meluangkan waktu lebih banyak, untuk mempelajar, dan itu juga yang, dan itu juga yang diajarkan, waktu daring, dan juga waktu luring, luring juga, waktu pengajaran sejawat, apalagi ketika saya, bukan jurusan pendidikan, itu yang namanya RPP, rancangan pembelajaran, itu memang harus benar-benar tahu, supaya kita di sana tidak, tidak, mungkin malu, nama negara, jadi kita sudah datang dengan persiapan yang bagus, dengan opsi-opsi yang jelas, ketika melihat kondisi negara seperti apa, kita bisa menyesuaikan, dan tetap, bisa mengajarkan, IPA secara, dan tersebut, Tapi, ya, terkait tata bahasa, tadi Pak Rizky, Abrian, sempat menyingkut tata bahasa, dan harus, berusaha ekstra, ya, kalau boleh tahu, S1-nya juga, belajar bahasa Indonesia, ya, jadi pasti sudah belajar, tata bahasa juga secara mendalam. Betul. Iya, sudah, belajar secara mendalam, tapi memang, mengajarkan bahasa Indonesia, ke orang Indonesia, dan mengajarkan bahasa Indonesia, karena asing itu adalah, dua dunia yang berbeda. Betul. Kita bisa bicara tentang, bahasa Indonesia, menggunakan kata imbuan, sepuasnya, ketika kita bicara dengan sesama, bahasa ibu, bahasa Indonesia itu, kita bisa menggunakan bahasa, dengan kata-kata sepuasnya, kita mau menggunakan imbuan, atau tidak, mereka tidak akan curiga, karena mereka sudah paham, karena sudah puluhan tahun. Tapi bagi bahasa, bagi BIPA, bagi orang asing, ketika kita beda, masukkan dan memasukkan, masukkan dan memasukkan, kita akan menjadi sebuah, perdebatan yang sangat panjang, apabila kita tidak bisa, menjelaskan dengan baik. Belum lagi kata-kata yang lain, mengubah, merubah, dan ya, kita tak sadar, akan mengucapkan itu, sebagai pendengar, mungkin penyimak, yang orang Indonesia asli, mungkin tidak akan ada masalah, tapi ketika orang asing, mendengar itu, itu akan sangat, beresiko, ketika kita, salah mengucapkan, dan memang harus berhati-hati. Itu sih, kalau menurut saya. Ya, setuju sekali Pak Rizky. Oke, satu pertanyaan, terkait dengan wawancara kemarin. Nah, dari Pak Rizky Abrian itu, kira-kira, bisa nggak sharing, terkait pertanyaan yang didapat, waktu sesi wawancara, kemudian, jawaban apa, atau strategi apa, yang Bapak pakai, supaya teman-teman, juga bisa belajar dari Pak Rizky Abrian? Ya, jadi kalau kemarin, memang antara kesiapan juga, yang paling sering ditanyakan, biasanya sudah berkeluarga atau tidak. Oh, itu ditanyakan ya? Berkeluarga, itu ditanyakan juga, ditanyakan apakah sudah berkeluarga atau tidak, dan buat yang jomblo-jomblo, bersyukurlah, karena jawaban seperti itu, akan sangat mudah untuk menjawabnya, Insya Allah, saya jomblo Pak, kemanapun siap dilempar. Itu berpengaruh ya, kalau jomblo ya? Sangat berpengaruh, tapi ketika sudah berkeluarga, itu akan jadi pertimbangan, dan cara menjawabnya memang, buat teman-teman yang sudah berkeluarga, ya bilang saja bahwa saya sudah mempersiapkan, waktu itu memang saya juga mempersiapkan, bahwa seluruh keluarga saya sudah saya, buatkan pasport, jadi seandainya siap berangkat, ya mungkin, kalau harus berangkat semuanya, ya berangkat. Tapi kalau memang harus saya berangkat sendirian, ya tetap saya mempersiapkan diri, bahwa seluruh keluarga saya sudah punya pasport untuk berangkat. Selain itu juga ada pemahaman bahwa, tetap mengutamakan badan bahasa, kementerian yang mengirim kita, bahwa untuk kerjasama utamanya adalah tetap mengutamakan, bahwa kita bekerjasama atas nama kementerian, atas nama badan bahasa. Jadi ketika kita harus, sempat ada pertanyaan menyebabkan, seperti apakah ini nanti kalau Anda ditempatkan di universitas, kerjasamanya akan U2U, atau G2U, ya tetap saya akan membawa nama bendera-nya badan bahasa, karena yang mengirim dan membiayai semua adalah badan bahasa. itu adalah faktor di luar dari tentang kebahasannya. Kalau kebahasannya sendiri memang waktu mikro teaching, saya sudah mengajarkan sekaligus dengan bahasa pengantar dari negara tujuan. Waktu itu saya tujuan pertamanya Thailand, dan saya mengajar mikro teaching menggunakan bahasa Thailand. Jadi kiranya tidak ada pertanyaan yang sangat-sangat krusial ketika itu, karena memang kalau dilihat dari kesiapannya, misalnya saya ditempatkan di Thailand, mungkin saya sudah siap, karena bisa bahasa dasar lah mungkin untuk bahasa Thailand. Tapi memang tetap untuk tata bahasa, saya kemarin juga ditanyakan. Teman-teman yang mau mendaftar juga belajar tata bahasa. Ini saya pesankan, kalau misalnya tata bahasa kalian kurang, itu dipelajari lagi, supaya tidak mengalami kesulitan ketika saya ditanyai. Waktu itu saya ditanyai, apa bedanya saya guru dan saya adalah guru? Itu adalah pertanyaan yang simpel, dan akhirnya buat saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Itu beda antara dengan adalah atau tanpa adalah itu sangat. Ya, itu pesanik. Oke, baik. Luar biasa. Tapi waktu itu bisa menjawab atau tidak bisa menjawab? Saya guru, saya adalah guru. Dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya. Dijawab sebisanya. Jadi saya usahakan adalah jangan sampai blank. Kalau memang tidak bisa menjawab, jawab aja dengan selalu menjawab. Entah benar atau salah, selalu menjawab. Karena di situasi seperti itu kan seperti lelah kerja. Jadi ketika kita tidak bisa menjawab atau blank, itu menunjukkan kita tidak siap. Tapi ketika kita bisa menjawab apapun itu, berarti tandanya kita memang siap. Tidak lepas benar atau salah. Itu sih menurut pendapat saya. Baik. Ya. Setuju. Jadi jangan sampai bilang tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali ya. Betul. Betul. Baik. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Luar biasa sekali sharing dari Pak Rizky Abrian. Oke, kita masih punya beberapa menit. Mungkin ada pesan ya. Atau rahasia atau tips khusus nih. yang hanya dari Pak Rizky Abrian. Khususnya mungkin buat teman-teman yang belum ini, belum punya background yang luar biasa dan masih belum matang dan mereka masih ragu-ragu. Jadi bagaimana nih tips-tips untuk mereka? Mungkin mentalnya ya. Kalau mentalnya bahwa disadari bahwa sebagai pengajar BIPA itu bukan sekedar kita mendapatkan fasilitas untuk diberangkat ke negara, ke luar negeri alias mungkin ya istilah jeleknya adalah jalan-jalan. Kita di sana memang benar-benar bertugas tenangkan bahwa ini adalah negara kalian dan dengan cara ini kalian memperkenalkan negara kalian. Kalau istilah di dalam dunia kerja, kalian seperti marketing, bagaimana cara kalian membranding, menciptakan negara kalian itu sebaik mungkin sehingga orang tertarik untuk datang atau mempelajari negara kita. Karena apabila orang tertarik, pasti itu akan berdampak juga bagi negara kita. Dan memang niatnya adalah kita berjuang demi negara, kita berjuang demi negara, terlepas bagaimana kondisinya, terlepas fasilitas apa yang nanti kita dapat, bahwa kita benar-benar berjuang demi negara. Ya anggaplah kita seperti tentara yang memang dipilih dan sebagai tentara nasional Indonesia yang kemudian diberangkatkan sebagai pasukan perdamaian. Ya mungkin kita salah satu pasukan perdamaian itu, tapi kita memperkenalkan Indonesia lewat negara. Baik, dan melalui bahasa ya. Dan tetap semangat, terlepas dari ilmu apapun, meskipun kalian bukan dari bahasa Indonesia atau ilmu bahasa, meskipun kalian dari ilmu sains, kedokteran, farmasi, selama kalian punya rasa cinta terhadap negara, rasa cinta terhadap Indonesia, kalian pasti mau berjuang, dan pasti menemukan jalan untuk bisa menjadi pengajar di pahlawan. Setuju, luar biasa. Dan kalaupun gagal, coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Pak Valentino pun ternyata sudah coba tiga kali kemarin. Saya dua kali. Saya dua kali. Ya jadi, ya pantang menyerah ya. Baik. Pantang menyerah. Itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Rizky Abren untuk hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk like dan juga subscribe atau komen ya. Terkait apa saja sih nanti yang ingin dibuat. Seperti itu bisa request di kolom komentar. Terima kasih untuk Pak Rizky Abren. Semoga dilancarkan semua. Semua. Ya, dan teman-teman pengajar bebas semua semoga dilancarkan. Teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga amal ibadahnya diterima. Ya, dan semoga bisa ketemu lagi ya kita semua ya teman-teman. Betul, betul. Semoga bisa ketemu lagi. Ya. Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb. Walaikumussalam. Assalamualaikum Wr. Wb.